. Anggota parlemen, kripto dapat bantu Rusia kembali ke pasar global. Ruang kripto adalah area di mana sulit untuk memperlakukan pembatasan pada Rusia, seorang anggota Duma Negara, Majelis Rendah Parlemen Rusia, baru-baru ini mengungkapkan hal tersebut. Alexander Yakubovsky menekankan, Rusia memiliki sumber daya untuk mengatur pertukaran mata uang kripto sendiri dan menggunakan skema serta platform pembayaran alternatif. Yakubovsky mengakui platform perdagangan global seperti Binance berada di bawah tekanan untuk mendukung pembatasan terhadap Federasi Rusia. Pada saat yang sama, ia mencatat, para ahli dari pertukaran kripto terkemuka dunia menasihati legislator dalam upaya mereka untuk merancang kerangka peraturan untuk aset digital di Rusia. Yakubovsky, anggota kelompok kerja Duma yang ditugaskan untuk memusulkan peraturan kripto mengatakan, undang-undang baru dapat memberi Rusia akses ke pasar keuangan, yang sekarang coba ditutup oleh pemerintah barat untuk Moskow. Ini akan tergantung pada seberapa efektif kerangka kerja baru itu. Selain itu, pengembangan aset keuangan digital yang kompeten akan meminimalkan kerusakan akibat sanksi terhadap negara, jelas Yakubovsky, dikutip dari bitcoin.com, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Pejabat itu juga berkomentar tenta penambang kripto Rusia tidak akan keluar dari pasar penambangan global. Yakubovsky mengingatkan tahun lalu Rusia menempati peringkat ketiga dalam hal kapasitas penambangan, yang dia gambarkan sebagai kekuatan yang sangat besar. Negara ini juga memiliki surplus kapasitas pembangkit. Ia menilai, tidak bijaksana untuk tidak menggunakannya. Ketika ditanya tentang ketidaksepakatan antara Bank Sentral Rusia, yang mengusulkan larangan kripto pada Januari, dan Kementerian Keuangan, yang mendukung regulasi di bawah aturan ketat, Deputi mengatakan situasinya telah berubah. Sebagian besar badan pemerintah lainnya mendukung pendekatan Nimpin, dan sebuah laporan pada awal Maret mengungkapkan pihak berwenang Rusia sedang melanjutkan upaya legalisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!